Oke, yes, dan saya salah satu yang kena juga nih gitu ya, tiba-tiba sekarang batuk-batuk, pilek-pilek, mungkin karena perubahan cuaca dan anomali cuaca ini, tapi kita akan bahas ini sekarang di studio sudah hadir dokter Prasna Pramita, spesialis penyakit dalam konsultan alergi dan imunologi, betul? Pagi dokter, selamat pagi dokter, dan gak cuman dokter aja nih, tapi kita juga sudah tersambung di line telepon bersama dengan kabak humas BMKG Bapak Hari Jatmiko, selamat pagi Bapak, selamat pagi Mas Nabi, Pak sehat Pak, alhamdulillah sehat, belum terkena pengaruh dari anomali cuaca ini ya Pak ya, tidak ada, dan jangan sampai ya Pak, nah disini kita juga akan bahas mungkin sebelum ke dokter Prasna, Pengen juga mengetahui Pak, biar kita semua itu paham gitu loh, sebetulnya ini apa yang terjadi ya, anomali cuaca apa yang terjadi dari transisi ini, karena kalau misalnya kita lihat di Indonesia itu, Sumatera itu beberapa hari lalu itu banjir bandang, sementara ada beberapa wilayah di Jawa itu kekeringan, Bapak mau menjelaskan apa yang sekarang sedang terjadi, dan apakah ini normal Pak? Oke, terkait dengan perbedaan yang di wilayah Sumatera Utara dengan wilayah di Jawa, yang perlu diketahui bahwa di Jawa itu saat ini masih transisi, dari musim kemarau ke musim pengujan, di mana sesuai prediksi kami di awal musim pengujannya akan mengalami kemunduran, mundur yang dari biasanya, yaitu satu datarian sampai tiga datarian, atau intinya 10 hari sampai 30 hari lah, mundurnya seperti itu mundurnya seperti itu disesuaikan dengan wilayah masing-masing, sedangkan di saudara-saudara kita yang di wilayah Sumatera bagian utara dan persisir barat Sumatera, memang normalnya itu di bulan-bulan September dan Oktober lagi meningkatnya intensitas hujan, jadi normalnya seperti itu, jadi itu yang perlu diketahui oleh masyarakat, dan tiap daerah mempunyai karakteristik dan pola hujan yang berbeda. Oke, nah tapi ini kan terjadi kemunduran ya Pak ya, dari musim hujannya sendiri gitu, dan sekarang kita memasuki masa peralihan juga, sebenarnya apa sih yang faktor yang mau mengaruhi ini bisa terjadi, apakah memang fenomena lanina atau apa sebenarnya Pak? Beberapa faktor yang perlu diketahui oleh masyarakat, yaitu suhu muka laut di perairan wilayah Indonesia, saat ini lebih dingin dari normalnya, meskipun matahari berada tepat di atas kita, tapi ada ukurannya di suhu muka laut kita relatif lebih dingin dari normalnya, sehingga kita potensi pembentukan dan pertumbuhan awan hujan belum optimal. Kapan optimalnya? Nanti di akhir Oktober, jadi saat ini sudah secara bertahap sudah ada potensi pembentukan awan hujan yang belum merata, nanti di November sudah mulai merata, dimulai dari barat, dari wilayah barat itu, yang menyebabkan itu satu. Yang kedua, aliran masa udara dari barat itu belum menunjukkan tanda-tanda memasukin awal musim. Terus yang ketiga, dari monsunnya, saat ini yang berpengaruh masih monsun Australia. Jadi aliran masa udara dingin dan kering dari Australia. Terus yang dari wilayah timur, itu belum cukup signifikannya aliran masa udara dari Samudera Pasifik. Atau istilahnya masyarakat mengenalnya fenomena El Nino dan Lahina di wilayah Pasifik. Memang ada fenomena El Nino, tapi berbarengan dengan saat ini memasukin awal musim. Sehingga itu yang belum menyebabkan beberapa daerah. Oke Pak, jadi musim hujan ini nanti kira-kira periodenya tadi kan dimulai dari akhir Oktober, sampai kapan nantinya? Sampai dengan transisi berikutnya. Analogi sederhana, ini baru mau masuk, sudah nanya kapan berakhirnya. Ya, itu kan, itu. Tapi gak apa-apa, secara normal, di sekitar bulan Maret, April, Mai, antara 3 bulan itu, disesuaikan dengan daerah masing-masing. Oke Pak, ada himbawan Pak untuk masyarakat dengan kondisi cuaca seperti ini, apa yang harus diperhatikan kira-kira? Oke. Kondisi saat ini, khusus untuk wilayah 11 Matan Katul Istiwa, karena lebih didominasi transisi, satu, potensi hujannya lebat, durasinya tingkat, dimungkinkan hujan air, satu itu, perlu kewaspadaan, mulai dilakukan pembersihan saluran air. Yang kedua, disertai gelat petir, kalau disertai gelat petir, mulai melakukan pengecekan gelistrikan di rumah-rumah, di bangunan-bangunan. Terus yang ketiga, disertai angin kencang, maka mulai merapikan pohon yang tinggi besar, dan pengecekan pohon, kualitas pohonnya. Terus, pengecekan bangunan yang non-permanen dan semi-permanen yang di bagian atasnya. Terus yang ketiga, bangunan konstruksi, dilakukan pengecekan ya, papan reklama, balio, dan sebagainya. Manakala, potensi-potensi hujan intensitas lebat, disertai gelat petir dan angin kencang, berdurasi tingkat itu terjadi, sudah diminimalisir semua. Oke, baik, sudah diantisipasi seperti itu ya, Bapak ya. Oke, terima kasih Pak informasinya, mungkin selanjutnya kita ke dokter Prasna dulu nih. Kan kalau misalnya kita udah ngomongin peralihan cuaca, itu kan orang suka ngomong, kalau lagi ngobrol santai gitu kan, eh hati-hati loh lagi musim pancar obat, sekarang nanti bisa sakit gitu kan. Tapi, kalau dari ilmu kedokteran sendiri, kenapa perubahan musim kok bisa gitu ngaruh ke kesehatan dok? Nah, karena perubahan musim itu kan sekarang kita dari panas, terus ke hujan loh kita ya. Jadinya daya tahan tubuh seseorang itu juga menurun pada saat-saat tersebut. Nah, lalu banyak virus, banyak bakteri, sehingga orang yang dengan daya tahan tubuh rentan, bisa saja langsung terkena. Jadi itu lebih mudah, karena apa? Karena mungkin kurang istirahat, lalu kita juga makan minum juga kadang nggak benar, minum air putih juga kurang gitu kan, seperti itu. Jadi, itu jadi membuat imunitas kita jadi menurun. Biasanya penyakit apa aja dok, yang paling bisa, mudah kita temui di saat peralian musim seperti ini? Iya, yang paling banyak seperti influenza, ya pilek, gitu, batuk, lalu juga bisa juga seperti apa, tifus, diare, seperti itu, itu juga sering. Oh, itu juga? Karena dari makanan ya, biasanya, terus jadi bisa terjangkit. Oke, oke. Lalu ada tips nggak dok, kira-kira kalau misalnya memang dari peralian musim seperti ini, apa yang kita secara individu bisa lakukan, dan juga apa yang kita secara individu bisa lakukan untuk melindungi keluarga atau orang-orang terkasih di sekitar kita. Jadi, kalau untuk seperti itu, pertama kita bisa lakukan vaksinasi, satu, ya. Jadi, seperti influenza, bisa kita lakukan secara rutin. Itu tapi untuk anak-anak aja dok ya, vaksinasi? Nah, bukan, untuk dewasa. Oh, untuk dewasa juga bisa ya? Iya, jadi kalau influenza itu bisa dilakukan dari usia 2 tahun sampai dengan usia lanjut. Kapan-kapan aja gitu ya? Lalu, tifas juga bisa kita lakukan vaksinasi tiap 3 tahun sekali. Jadi, cukup bisa untuk mencegah kita tertular. Terus, yang penting juga kita harus cuci tangan. Nah, rajin cuci tangan. Bukan rajin, maksudnya harus selalu kita pakai cuci tangan. Apalagi ya, nah terus, udah minum vitamin kalau memang diperlukan. Vitamin apa tuh dok yang harus di... Vitamin, ya, multivitamin misalnya seperti A, C, E, itu minimal harus ada. Mereka, gitu ya. Apalagi ya, itu aja sih rasanya ya. Sentang olahraga jangan lupa. Olahraga juga jangan lupa. Ya, karena menjaga stamina. Betul, tapi tadi dokter sempat dibutin sedikit nih, Marek, soal vaksin influenza. Ini menarik juga, karena selama ini kan saya pikir untuk anak-anak aja. Nah, ketika orang dewasa melakukan vaksin influenza gitu ya, Apakah itu influenza yang sama dengan anak-anak atau untuk jenis flu yang berbeda? Misalnya flu-flu yang lain gitu. Iya. Sebenarnya sih memang banyak sekali strain influenza. Tapi memang sekarang vaksin ini memang bisa meng-cover ada yang terbaru itu ada 4 strain. Jadi lumayan cukup bisa meng-cover untuk yang misalnya kita bisa terkena. Memang nggak semua bisa ter-cover ya. Tapi setidaknya bisa ter-cover yang penting-pentingnya itu. Oke. Jadi ada baiknya kita lakukan vaksinasi. Kalau bentuk aktivitas atau olahraga itu dalam seminggu berapa kali? Baiknya, dengan durasi berapa? Kalau minimal paling 3 kali seminggu, durasi setengah jam aja udah cukup. Oke. Tapi kalau terlalu banyak olahraga apakah berbahaya juga? Bahaya juga ya, nggak baik juga ya untuk kesehatan. Perlu istirahat juga. Istirahat juga, iya. Iya, betul banget. Jadi intinya adalah makannya juga harus benar, jangan lupa minum air yang banyak. Kalau bisa juga kita lakukan vaksinasi, flu yang bisa dilakukan dari umur 2 tahun ataupun sampai dewasa, sampai kita umur 80 juga masih oke gitu. Terus apa lagi tadi, Mik? Tadi olahraga, udah ya? Olahraga. Olahraga. Olahraganya yang cukup, jangan kebanyakan, jangan kurang juga. Iya. Sama istirahat itu yang penting berarti ya. Terima kasih banyak Dr. Prasna atas bagi-bagi tipsnya, tips kesehatannya berikutnya.